Halo co-friends, disini kita memiliki sebuah soal di mana kita diberikan suatu fungsi fx sama dengan akar pangkat 2 dari 2x-6 yang mana kita diminta menentukan himpunan yang dapat mendefinisikan fx tersebut, gitu ya. Di mana disini karena bentuknya adalah fungsi akar, gitu ya. Maka nanti untuk pendefinisian dalam suatu himpunan menggunakan konsep dari syarat dalam akar. Yang mana untuk syarat dalam akar itu kita akan tentukan sebagai domain fungsinya, gitu ya. Dengan bentuk dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0, maka kita akan coba anggap bawasannya untuk bentuk 2x-6 ini sebagai fungsi gx, gitu ya. Di mana adalah dapat dituliskan gx sama dengan 2x dikurangkan dengan 6, dan syarat dalam akarnya adalah fungsi dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita akan coba cari di mana adalah gx lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Maka dapat dituliskan menjadi 2x dikurangkan dengan 6 lebih dari sama dengan 0, yang mana untuk konstanta di ruas kirinya, yaitu adalah min 6, akan kita hilangkan dengan cara ditambah dengan 6, seperti itu. Jika ruas kirinya ditambahkan dengan 6, maka ruas kanan pun juga akan ditambahkan dengan 6, seperti itu. Maka menjadi 2x dikurangkan dengan 6, lalu ditambahkan dengan 6, dan mana lebih dari sama dengan 0, ditambahkan dengan 6, seperti itu. Ya nanti kita mendapatkan bawasannya, hasilnya menjadi 2x lebih dari sama dengan 6, gitu ya. Yang mana untuk kedua ruasnya dapat dibagi dengan angka 2, dan kita mendapatkan nilai x-nya adalah menjadi lebih dari sama dengan 3, seperti itu. Yang mana untuk domain fungsinya, atau yang dapat mendefinisikan fx tersebut adalah, yaitu domain fungsi sama dengan, di mana x, sehingga x-nya harus lebih dari sama dengan 3, dengan x adalah elemen bilangan real, seperti itu. Ya, dan jawabannya tepat pada option C di sini, gitu ya. Baik, itulah hasilnya. Sampai sini, sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya.